Hai warahmatullahi wabarakatuh kita akan menguji produk iku farming yang sudah terkena di seluruh Indonesia ada pun yang kita coba hari ini adalah bibit tomat bibit tomat tempat Pak Muhtar menyamai bibit tomat ini dan kita sudah memasukkan obat iku farming dalam satu apa ini satu tengki satu tinggi baik untuk kita langsung saja kita coba ini untuk setengah tengki kita akan mencoba lombok lokal nanti dalam 123 hari kita lihat hasilnya ini yang baru baru semai bibit apa ini namanya Pak tomat tomat bibit tomat yang akan dicoba uji-coba ini dari Banjirmasin Kalimantan Selatan kebupatin seluruh Sungai Selatan negara Kecamatan Deha Selatan ini tisrimoni untuk penyamayan bibit nanti kita lihat hasilnya setelah satu minggu ke depan kalau hasilnya bagus nanti mungkin produk ini akan maju di tempat ini Hai ada gue berjuan dan juga lagi di gini ya Hai adanya gue begitu ya Hai ini adalah bibit lombok tomat dua yang besar sedikit daripada yang lain nanti kita akan lihat hasilnya setelah satu minggu ini adalah produk si kuparming ini ada produk apa tadi namanya tomat ya dari panah merah dari panah merah dan di uji cobakan popok eko parming eko parming merupakan produk baru ini produk eko parmingnya kita lihat nanti setelah satu minggu kedepan sekian dulu ini ekoparming yang akan kita simprot eh umurnya eh popok eko parming yang kita simprotkan ke tomat yang berumur satu minggu nanti setelah satu minggu kita lihat hasilnya nanti bagaimana kalau hasilnya bagus mungkin produk eko parming di Kalimantan Selatan tempatnya di hulu sungai selatan kandangan kecematan dah selatan negara akan eh akan banyak menghasilkan untuk akan maju di daerah sini karena persemaian Pak Muhtar ini sangat banyak sekali tempat tempatnya dan bibit-bibitnya pun cukup banyak kita bisa ditanam orang ke gunung ke petani-petani nanti kita akan lihat setelah satu minggu nanti hasilnya ini tempat penyamayan Pak Muhtar kita mau uji cobakan pupuk eko parming ini lombok ya Pak nah ini lombok umurnya sekitar 10 hari 10 hari 10 hari nanti kita lihat seminggu kemudian nanti bagaimana hasilnya semoga eko parming ini berhasil di Kalimantan Selatan ini dan dipercaya oleh masyarakat dahan negara begitu sungai selatan ini gudangnya ini sangat besar sekali ini tempat penyamayan bibit-bibit bermacam-macam bibit ada bibit terong ada cabai ada lombok dan berbagai macam-macam tanaman terima kasih terima kasih menyatakan tidak tidak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati